Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sudah menyaksikan bersama tadi Sidang putusan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh Bapak Fili Bahuri Dan pada siang hari ini kita akan melakukan konferensi pers yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas KPK Dan akan menyampaikan apa summary saja dari tadi sidang yang putusan sidang yang sudah dibacakan Dan kemudian nanti juga akan menapung pertanyaan dari teman-teman Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan dan dijelaskan lagi Di sini sudah hadir semuanya Dewan Pengawas KPK Saya rasa untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada Pak Tumpak Ketorangan Pangabean Untuk memulai konferensi pers ini Silahkan Pak Baik Selamat siang semuanya Teman-teman jurnalis dan seluruh yang hadir Rekan-rekan TES Yang saya hormati Tentunya tadi sudah diikuti Pembacaan putusan Dugaan pelanggaran etik Yang dilakukan oleh Ketua KPK Nonaktif Yaitu Saudara Pilih Bauri Ketusannya saya pikir gak usah saya ulang kembali Sudah dibacakan Sanksinya Sanksi berat Diminta untuk memundurkan diri Pelanggaran yang dilakukan Ada tiga Yang satu Mengadakan hubungan langsung tidak langsung Dengan pihak lain Yang ada kaitannya Tekarannya ada di KPK Ada di KPK Dan itu Pertumbuhan itu Tidak dilaporkan Dengan teman pimpinan yang lain Itu satu Kesalahan Ada kewajiban di kami Kalau terjadi yang sedemikian Kita harus saling memberitahu Dewas juga begitu Yang kedua Yang berhubungan dengan Adanya harta Palas-palas Termasuk dua Bagunan Dan aset Yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN Ini juga Satu perbuatan Yang Tidak memberikan Suatu keteladanan Sebagai pimpinan KPK Ada di kami Di ISKPK Nilai dasar kepemimpinan itu Harus memberikan contoh Teladan yang baik Jadi ada tiga ya Satu Mengadakan pertumbuhan Tadi itu Dan ini kedua Tidak dilaporkan Bukan tidak dilaporkan Tidak diberitahukan Kepada teman yang lain Pimpinan yang lain Yang ketiga Menyangkut Tidak dilaporkannya Secara jujur Harta kekayaan Di dalam LHKPN Tiga hal itu Mungkin ada yang bertanya Menyangkut Mengenai tindak pidana Tindak pidana Itu Memang kita Tidak pertimbangkan Karena itu Ranahnya Polda Metro Karena Beliau sudah Dinyatakan Tersangka Sekarang Sedang disidik Oleh Polda Metro Jaya Apa itu Pemberasan Kreatifikasi Dan Suap Jadi Kira-kira Begitu saja Sementara ini Yang bisa kami Sampaikan Secara Dertulis Sudah ditayangkan Tadi Semua Kalau masih Kurang Bisa diminta Nanti Sama si Sekretariat Kami Petikan Petikan Ya bolehlah Kalau petikan Tapi kalau Yang Putusan Seluruhnya Repot itu Ada 175 Halaman Hampir 200 Halaman Jadi terlalu banyak Ya Saya rasa demikian Silahkan Kalau ada pertanyaan Baik Terima kasih Kita mulai Tanya jawab ya Untuk Tiga penanya dulu Sebutkan nama Dan dari mana Pana Satu Chandra Dan Ya Teman-teman Humas Mungkin Dibantu Untuk Mikrofonnya Biasanya Setelah Di Tanya Apakah Dia menerima Persidangan Atau akan Mengerajukan Banding Nah Ini kan Pak Firi Nggak ada Apakah Nanti Besoknya Pak Firi Boleh Menyatakan Banding Atas Pondisi Ya Aku Jawab Langsung Dalam Perkara Etik Itu Tidak Ada Banding Tidak Dikenal Upaya Hukum Jadi Apa yang Sudah Diputuskan Oleh Dewas Itu Final Final And Banding Jadi Tidak Ada Banding Tidak Ada Kasasi Mengenai Ketidakhadiran Yang Bersangkutan Bahwa Dalam Peraturan Dewan Penawas Tentang Tata Cara Persidangan Itu Sudah Diatur Apabila Dua Kali Dipanggil Tanpa Alasan Yang Sah Tidak Datang Maka Perkara Itu Dapat Dilanjutkan Tanpa Kehadiran Terperiksa Artinya Terperiksa Tidak Punya Tidak Tidak Menggunakan Haknya Untuk Membela Dirinya Itu Artinya Beliau Sudah Dua Kali Kita Panggil Secara Sah Ya Secara Sah Sudah Dipanggil Dua Kali Berturut Tapi Tanpa Alasan Yang Sah Tidak Hadir Oleh Karena Kita Lanjutkan Persidangannya Itu Selamat Siang Ngopung Saya Umal Dari Suara Duk Ya Pengen Nanya Ini kan Surat Pengunduran Pak Pirli Di Istanakan Belum Di Belum Diproses Oleh Presiden Apakah Dewas Berharap Jika Nanti Presiden Memutuskan Menerima Pengunduran Pirli Pengunduran Diri Bapak Pirli Itu Dewas Merekomendasikan Untuk Pak Pirli Diberhentikan Secara Tidak Dipengundurkan Diri Secara Tidak Hormat Mengingat Menunjukkan Sikap Teladan Kan Ibaratnya Tiba-tiba Beliau Mengundurkan Diri Dengan Hormat Sementara Kutusan Dewas Etik Sendiri Melaku Tidak Teladan Apakah Dewas KPK Merekomendasikan Mengundurkan Diri Secara Tidak Hormat Terima Nanti Itu Kewenangan Presiden Yang akan Memberhentikan Majelis Dewas Hanya Sampai Kepada Meminta Yang Bersangkutan Untuk Mengundurkan Diri Soal Apakah Nanti Hormat Tidak Hormat Itu Nanti Presiden Yang Menentukan Itu Kami Juga Barusan Pagi Tadi Sudah Terima Juga Surat Yang Bersangkutan Yang Dujukan Kepada Presiden Tapi Sampai Sekarang Kan Kepresnya Belum Keluar Juga Ya Begitu Jawabannya Saya Ijin bertanya Ini ada fakta yang menarik mengenai aset-aset bangunan yang ada tujuh bangunan itu tadi Tujuh tanah dan bangunan Kalau yang sebelumnya yang falas kan memang sudah terungkap di Polda Metro Jaya Nah apakah pertemuan dari Dewas ini akan disampaikan ke Polda Metro Jaya Atau justru malah ke KPK karena kan KPK juga kan cukup intens juga untuk memeriksa untuk mengusut kasus korupsi yang bermula dari tidak jujurnya LHKPN gitu Terima kasih Ya itu hanya temuan kami ya temuan dari Dewas ada aset-aset yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN Apakah itu nanti mau ditindaklanjuti oleh Polda ataupun KPK Ya kita lihat saja Saya tidak tahu itu Apakah mau ditindaklanjuti Karena persoalannya Harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN Ya Tidak ada sanksinya Tapi secara etik Ada sanksinya Itu Inilah dia Ini melanggar kode etik Ini penegasan saja Apakah ini putusan ini akan menjadi rekomendasi untuk Polda sendiri ke depannya Untuk mengusut kasus pidanaannya atau sebatas di ruang lingkup KPK saja Terima kasih Apakah ini jadi kerekomendasi Ya saya rasa Polda jalan terus saja Karena berbeda ini Masalah etik dengan masalah tindak pidana Di sana masalah tindak pidana Pemerasan katanya Suap Apalagi gratifikasi Begitu Apakah ini dipakai Ya apa bunganya kan Tapi tidak tahu lah Kalau mau dipakai ya silakan saja Sudah ya Masih ada lagi yang bertanya Ya silakan Saya Ian dari antara Ada pertanyaan sedikit saja Ini kan Kemarin Pak Fitri sempat menyatakan Kalau ketua KPK itu tidak bisa diberhentikan oleh Presiden Apakah Ini akan Pertama kalinya Ketua KPK diberhentikan oleh Presiden Terima kasih Apakah ketua KPK ini pertama kalinya diberhentikan Presiden Kalau ketua KPK dihadiri oleh Dewan Pengawas dengan keputusan Supaya yang bersangkutan mengundurkan diri Ini baru pertama kalinya Memang betul Pertanyaan Anda tadi Apa Apakah Presiden akan memberhentikan Begitu Ya Ya tentulah Ya Nanti Kami nanti akan melakukan Eksekusi namanya Kami juga akan memanggil Pak Fitri Untuk menyampaikan putusan Dan sekaligus nanti kita sebut Dia membuat Tapi sudah dikirim sama kami Pengunduran dirinya Ya Memang yang bersangkutan Sudah mengajukan Mengundurkan diri Sudah Nah nanti Presiden akan melahirkan itu Kepres Pengunduran diri Sudah jelas Atau masih ada pertanyaan lagi teman Bingung kamu Mana duluan yang akan diproses lebih dulu Eh sama aja Yang mana duluan itu gak ada masalah kan Yang bersangkutan sudah ngirim surat Apakah itu diproses Tentunya diproses Nanti putusan ini juga akan masuk Memperkuarlah Saling memperkuarlah Tentunya akan diproses Cuma kapan turunnya kita lialan nanti Ya tak Sudah Apalagi Nah izin Opung Minta penjelasan aja Nanti kan Bang Hoji Tadi tidak ada beberapa KPN yang dilaporkan Apakah pihak dewasi Tidak mau Melaporkan ini kepada Pihak ditindak KPK Soalnya dulu Opung pernah bilang Kayak temuan Pungli itu Kasih itu disebut Dilempar kepada KPK Apakah LKPN ini juga Tidak mau dilempar kepada KPK Untuk ditindak Diusar lebih lanjut Untuk menemui dugaan-dugaan Rasuah di dalamnya Paling itu aja Terima kasih Ya tentunya kami akan Sampaikan kepada Direktorat LHKPN Yang ada disini Bukan ke penyelidikan Bukan Disini ada Deputi pencegahan Di bawahnya ada Direktorat LHKPN Nanti supaya itu Dilakukan verifikasi Begitu Ya tak Ya nanti Kalau memang Sumbernya diperoleh Dari hal-hal yang Tidak benar Tentu bisa diproses Lebih lanjut Tapi sementara ini Tentunya kami Sampaikan kepada Direktorat LHKPN Begitu Kalau Pengulit Kita serahkan ke penyelidikan Di sana Karena itu pidana Itu pidana Apa lagi Perselingkiwan Tidak lah Kita tidak sampaikan ke sana Itu dari Kaduan Kalau istrinya melaporkan Suaminya melaporkan Oke Kita tidak melaporkan itu Tidak ada update Masih banyak Masih banyak Pengkara-pengkara kami Disini Yang belum selesai Masih banyak Baik Ya Ya baik Terima kasih Satu lagi ya Sabir Ini pertanyaan singkat Sebenarnya Tadi dalam putusan Kan disebutkan Bahwa Pelanggaran Etik berat Tetapi Sanksinya adalah Meminta untuk Membunuhkan diri Ya Kenapa Dewas tidak Tidak bulat Dalam latihan Menjatuhkan Sanksi Pemecatan Secara tidak hormat Misalnya Seperti Sebentar Seperti misalnya Kopam ketika Memutus terkait Dengan sambol Itu yang pertama Apakah Kemudian pertanyaan berikutnya Apakah di dalam Perdewas itu Ada disebutkan Misalnya Pelanggaran Etik berat itu Sanksinya apa saja Karena Seperti Antiklimaks Opung Pak Firli Sudah Mengajukan pengunduran Jadi itu Apalagi sanksinya Kan begitu Jadi Kenapa tidak Dikutus Pemecatan Secara tidak hormat Dari jabatan Sebagai ketua KPK Terima kasih Ya Itu jawaban saya Pertama Karena KPK Tidak bisa Memecat Ya Kita Dewan Pengus Tidak punya kewenangan Untuk memecat Yang boleh Membentikan Itu hanya Presiden Satu-satunya Karena kita hanya Suruh dia Mengundurkan diri Tidak bisa kita Mempertikan itu Tidak ada kewenangan Nah Dalam peraturan Dewan Pengawas Kalau Pelanggaran itu Sanksinya Yang berat Itu ada dua Satu Ya Bahwa Pendapatan Penghasilan Penghasilannya Itu Satu Itu bisa Kita jatuhkan Penghasilannya Dipotong Empat puluh Persen Selama Satu tahun Atau Yang kedua Disuruh dia Mengundurkan diri Nah ini Yang terberatnya Disuruh Mengundurkan diri Daripada potong Penghasilan Empat puluh Persen Selama setahun Jadi pertanyaanmu itu Kenapa Anda bisa Dijatuhkan Sanksi Tidak Hormat Dan sebagainya Bukan kami Yang menjatuhkan Pemberhentian Itu harus Presiden Memang itu Undang-undangnya Ya Udah Udah Nggak bisa Di luar undang-undang Dijatuhkan Ya Oke Udah Cukup ya Baik Saya rasa cukup Terima kasih Terima kasih Teman-teman semuanya Bapak dan Ibu Ada yang mau ditambahkan Silahkan Sedikit saya melanjutkan Yang tadi Mas Yang disini Tadi mana masnya Nah Jadi Saya pikir Harus juga kita bedakan ya Antara yang bersangkutan Mengundurkan diri Sendiri Ya kan Itu kan diatur dalam Pasar 32 memang Bisa mengajukan Pengunduran diri Tapi Dalam hal ini Adalah ada sanksi juga Dari Dewan Pengawas Untuk diminta Dia harus Mengundurkan diri Itu kan beda Kan Sendiri mengundurkan diri Dengan disuruh Mengundurkan diri Karena ada Sanksi eti Jadi ini dua hal yang berbeda Yang masih ada Jadi jangan dipikir Wah antikrimasnya Bu dia kan sudah Mengundurkan diri Betul Dia sudah mengundurkan diri Tapi dari Dewan Pengawas Juga menjatuhkan Dia sanksi eti Karena terbukti tadi Ya Kemudian Sanksinya memang Kita tidak bisa sanksi Memecat dia Karena yang berwenang Memberhentikan dia Itu ada di Presiden Pasar 32 Undang-Undang 19 2019 Sehingga kita minta Dia mengundurkan diri Nanti Selanjutnya itu Diproses oleh Presiden Di sana Itu Kemudian yang tadi Pertanyaannya memang Seperti disampaikan Pak Ketua tadi Kami masih punya Banyak utang Sebenarnya Ya Seperti kasus Pungli di Rutan Itu kan ada Etiknya Ada pidanenya Pidanenya Sudah diserahkan Kesana Diproses oleh KPK Kalau nanti Mudah-mudahan Januari Sudah bisa kami Sudah bisa kami Umumkan Mengenai etiknya Seperti apa Untuk penghutan Yang di Rutan Ya Disamping itu juga Ada beberapa Lagi pengaduan-pengaduan Juga yang akan Mudah-mudahan Dalam Januari Akan kita Sampaikan juga Kepada teman-teman Media Ada beberapa Pengaduan juga Yang belum kami Selesaikan juga Dan itu akan Disampaikan di Januari Nanti Ya Itu ya Jadi Jelas ya Itu masih tetap Proses Bukan berarti Lalu hilang Tidak Masih ada prosesnya Ya Makasih Baik teman-teman Saya rasa cukup ya Untuk konvers Pada siang hari ini Semua penjelasan Sudah diberikan oleh Pak Tumpak Maupun Ibu Aldertinaho Terima kasih banyak Atas partisipasi Teman-teman semuanya Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton